Untuk membuka pintunya dan menciptakan program-program 5-6 bulan, full semester program di dalam institusi-institusi ini akan mendapatkan full 20 SKS bagi murid-muridnya. Mereka mencicipi dunia industri, mencicipi bagaimana berkolaborasi, bagaimana melakukan inovasi di dalam institusi-institusi industri kita, dan lain-lain. Dan ini adalah project-based, fully project-based, dan dengan pemimbing atau mentor yang full-time. Jadi ini program luar biasa untuk mahasiswa, ini pasti banyak direbutkan di tahun ini. Kita akan mulai baik pertama kan tahun ajaran baru, dan benar-benar immersive learning experience, dan juga dapat sertifikasi industri sangat penting. Jadi pada saat-saat kita menyelesaikan program ini, dia mendapatkan satu sertifikasi yang akan membantunya di karirnya ke depannya. Ini yang dimana kita akan memberikan biasa sesua dari sisi uang saku, biaya hidup, dan lain-lain. Terima kasih. Berikut. Ya, study independent certificate adalah, tadi saya jelaskan mengenai masuk ke dalam suatu industri untuk melakukan satu program. Ini adalah misalnya masuk ke dalam suatu program pelatihan tertentu di bidang tertentu. Misalnya, kita memberikan beberapa contoh, di sini ada human-centered design di dalam Stanford satu semester. Ada yang offline, ada yang online, Google Coursera misalnya, sertifikat yang ada. Ada berbagai macam program-program lain, ada yang online, ada yang offline, tapi ini juga bisa mendapatkan dukungan biaya dari LPDB, tapi dikurasi dengan sangat hati-hati oleh Kementikbud untuk memastikan bahwa ini next generation skills, skills-skills yang akan sangat diperlukan di dalam perubahan industri dan teknologi yang sedang terjadi. Ya, di asis mobilitas internasional, jadi student exchange ini merupakan suatu program yang sangat penting. Tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan full degree program. Tidak semua anak-anak kita diterima dalam full degree program S1 atau S2 di sekolah-sekolah yang top. Tapi, akses untuk melakukan satu semester exchange atau satu summer program, itu jauh lebih mudah, lebih inklusif, dan lebih banyak anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang bisa mendapat akses kepada ini. Jadinya kita menyediakan beasiswa untuk program-program satu atau dua semester di luar negeri untuk mendapatkan exposure, untuk meningkatkan kebindekaan global, dan juga untuk mendapatkan pengalaman di dalam institusi-institusi pendidikan terhebat di dunia. Dan ini merupakan, saya 100% percaya bahwa walaupun misalnya cuma satu semester di luar negeri, ini akan merubah total para nikmah anak-anak yang misalnya belum pernah punya pengalaman di luar negeri. Kebindekaan global mereka akan terbang dengan kuat. Dan biasanya, seperti contoh saya, saat saya sekolah di luar negeri, jiwa nasionalisme saya malah meningkat. Jadi, menurut saya, keindonesiaan kita itu akan lebih terbangun kalau kita kadang-kadang punya pengalaman di luar Indonesia. Sehingga kita bisa mengetahui, oh iya, saya ini sebenarnya Indonesia sekali. Dan saya bangga menjadi bagian dari negara saya. Tukaran mahasiswa merdeka, ini adalah program yang akan kita besarkan. Ini program yang luar biasa, di mana kita akan melakukan berbagai macam pertukaran domestik di mahasiswa perguruan tinggi. Kita akan menambil mahasiswa baik dari PTN maupun PTS, dan harus semester 3 sampai 8, dan ada minimal IPK-nya, karena kita akan memastikan bahwa kondisi akademisnya itu anak masih baik. Tapi kita akan memberikan bantuan pendanaan, baik dari potongan UKT, biaya hidup akomodasi. Kita ingin ada berbagai macam peleburan budaya di Indonesia. Peleburan antara Jawa dan non-Jawa. Peleburan antara agama. Peleburan antara adat. Dan ini adalah satu daripada fokus program ini adalah meningkatkan rasa kebinekaan dan rasa nasionalisme di dalam negara kita, agar kita berinteraksi dengan berbagai macam masyarakat di Indonesia yang berbeda dengan kotor belakang kita. Dari sinilah kita akan menyadari apa itu artinya dan makna daripada bineka tunggal negara. Berikut. Mari kita saksikan video sejarah mengenai pertekaran masyarakat. Terima kasih. 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 Berikutnya Program guru Tentunya guru Peran guru adalah peran yang terpenting Dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita Dengan itu LPDP akan mendukung Biasiswa S2 Bagi guru-guru di dalam negeri maupun di luar Dan program-program Micro-credential Seperti subsidi biaya program Sertifikasi dalam suatu skill Baik itu IT atau apapun Micro-credential untuk guru-guru Juga akan kami dukung Jadinya yang non-negree juga kami akan dukung Dan tentunya beasiswa untuk S3 juga Di dalam negeri itu menjadi salah satu Program yang akan kita dukung Jadi guru pun akan menjadi Beneficiary akan menjadi Akan bisa menikmati Biasiswa-biasiswa dari LPDP Untuk Menambah Wawasan dan kompetensi mereka Program kita punya banyak sekali program untuk vokasi Dimana kita akan membantu guru-guru SMK Mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan yang berkualitas tinggi Jadi guru-guru di SMK akan kita dorong dan kita danai Untuk mendapat pengalaman di dalam perusahaan Agar mereka punya kompetensi-kompetensi praktek Kompetensi yang selaras dengan perubahan-perubahan yang dilakukan di dunia industri Dan tentunya kita juga memberikan biasiswa S1 Untuk guru-guru SMK Untuk calon-calon Untuk calon-calon guru SMK Yang ingin menjadi guru di SMK Kita juga akan mendukung dengan biasiswa S1 Dan juga biasiswa kegiatan dosen vokasi di luar kampus Jadi dosen-dosen di perguruan tinggi vokasi Kami juga akan memberikan biasiswa untuk magang di dalam industri Jadi biaya sehari-harinya juga akan ditanggung dalam program ini Kita juga akan mendukung berbagai macam program-program Seperti program sertifikasi, magang bersertifikat Bagi dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi vokasi Jadi ini juga micro-credential yang bagi mereka yang non-degree Ini juga akan kami dukung Program sertifikasi di dalam industri pun yang ada Akan juga bisa menerima biasiswa dari LPDP Dan juga biasiswa dosen vokasi S2 dan S3 Dalam negeri dan luar negeri Dan riset terapan di dalam negeri Ini juga ada berbagai macam program yang akan kita dilihat Jadinya pendidikan vokasi kita benar-benar terdorong Dengan perubahan dan transformasi penggunaan dana LPDP Terima kasih telah menonton!